Intro Kabar melegakan bagi kalangan peternak sapi di Kabupaten Tanah Laut atau Tala, Kalimantan Selatan menyusul kembali dibukanya Pasar Hewan Sarang Halang Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DISNA Keswan Tala Haji Iwan Persada mengatakan Pasar Hewan tersebut memang telah dibuka namun belum normal seperti biasanya Ia menerangkan pembukaan kembali Pasar Hewan secara terbatas tersebut hasil rapat konsultasi yang dilaksanakan pada 18 Mei 2022 bertempat di launch lantai 2 Setda Tala Rapat tersebut dihadiri Asisten 2 Kabak OPS Polres Tala, Pasih Intakodim 1009 Garis Miring Tanah Laut Kasat Pol PP, Kadis Hub serta jajaran DISNA Kaswan Tala Seperti telah dirilis media ini penutupan sementara Pasar Hewan Sarang Halang diberlakukan sejak Senin pekan lalu Sehari sebelumnya pada hari Minggu juga telah tak ada lagi aktivitas Sekedar diketahui Pasar Hewan terbesar di Kalimantan Selatan dan Tengah tersebut buka sepekan sekali yakni pada hari Pasar tiap hari Senin Meski begitu sehari sebelumnya sebagian telah berdatangan ke lokasi terutama mereka yang berasal dari daerah yang jauh dari Tala Penutupan sementara Pasar Hewan tersebut bagian dari upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak khususnya sapi menyusul ditemukannya belasan sapi di Desa Bumi Jaya kecamatan Pelaihari yang terindikasi terpapar PMK Iwan menegaskan pada hari ini hari Minggu belum ada ternak yang boleh masuk Pasar Hewan Sore ini lanjutnya sepanduk bertuliskan penutupan sementara Pasar Hewan akan dilepas pihaknya memperlakukan sejumlah syarat terkait kembali dibukanya Pasar Hewan Saranghalang diantaranya ternak khususnya sapi yang diperdagangkan hanya yang berasal dari wilayah Tala yang belum ada laporan terjadi kasus PMK sapi yang berasal dari luar Kabupaten Tala belum diperbolehkan masuk termasuk sapi dari Desa Bumi Jaya untuk sementara juga belum diperkenankan masuk ke Pasar Hewan tersebut ternak yang boleh diperdagangkan pun mesti telah dinyatakan sehat secara klinis oleh dokter hewan yang bertugas di Pasar Hewan setempat selain itu juga akan dilakukan pengambilan sampel secara acak terhadap ternak yang diperdagangkan di Pasar Hewan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ini upaya untuk mencegah PMK sebut Iwan juga terus berupaya meningkatkan biosekuriti karena itu penyemprotan lingkungan Pasar Hewan menggunakan disinfektan juga dilakukan secara lebih intens kalangan pedagang dan pelaku usaha di Pasar Hewan Sarang Halang diminta bersabar dan mendukung langkah-langkah pencegahan tersebut agar Tala terhindar dari penularan PMK maupun penyakit lainnya Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Terima kasih telah menonton!